Halo, selamat pagi guys. Kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini kembali membahas filosofi saham Singen Takeda. Salah satu daimyo yang paling terkenal, paling kuat, dan paling bijaksana dari Jepang sana. Yuk, langsung cek aja apa sih filosofi yang beliau ajarkan. Takeda Singen itu pernah mengatakan istana atau tembok yang dibangun sekuat apapun tidak ada artinya jika orang di belakangnya tidak berusaha sepenuh hati. Gue ulangin. Istana atau tembok yang dibangun sekuat apapun tidak ada artinya jika orang di belakangnya tidak berusaha sepenuh hati. Nah, teman-teman, gue itu pernah kemarin ya dalam perjalanan gue ke Jepang, itu kita ke Osaka. Di Osaka itu ada sebuah istana besar warna hijau. Dan ini dari jamannya memang eranya si Singen Takeda ini udah dipakai buat orang main perang-perangan di situ. Perang beneran ya, maksudnya bunuh orang. Jadi, kalau lu lihat di situ, di sana ada mode. Mode itu apa? Mode itu jarak antara istana dengan benteng pertahanan, dengan musuh yang mau menyerang. Itu biasanya dibikin lubang-lubang. Biasanya diisi sungai. Biasanya diisi jebakan. Jadi, ketika mereka sebelum menyerang istana, mereka harus berhadapan dulu dengan benteng pertahanan ini. Dan sebelum lu bisa nyerbu istana itu, ada mode-nya juga. Nah, inilah pertahanan. Dinding pertahanan di sekitar istana. Nah, Warren Buffett itu bilang berkali-kali begini. Ketika lu beli sebuah perusahaan, beli emiten, pastikan ada mode-nya. Mode-nya besar, mode-nya dalam. Artinya apa? Emiten ini punya benteng pertahanan yang bagus, yang solid, yang gak mudah ditembus musuh. Gak mudah dilawan oleh kompetitor. Terima kasih. Ya, we try to, I mean, we try to follow Ben's principles in terms of the attitude we bring toward both investing and in buying businesses. But the most important thing you can, you know, what we're trying to do is we're trying to find a business with a wide and long-lasting mode around it. Surround and protecting a terrific economic castle with an honest lord in charge of the castle. And in essence, that's what business is all about. Contohnya apa? Ketika lu misalkan kita ngomongin Google ya, susah banget lu mau ngalahin Google. Yahoo aja yang duitnya segambreng, susah banget ngalahin Google. Dia punya mode-nya itu gede banget, dalam banget, canggih banget, sophisticated. Lu mau lawan Nvidia, perusahaan chipset grafis, sekarang ya di chipset AI. Sekarang lu udah nomor satu di dunia. Gimana lu bisa ngalahin dia? Teknologinya betul-betul high tech. Belum ada lagi teknologinya, patentnya, hak ciptanya. Sangat-sangat impossible, sangat-sangat susah lu mau mengalahkan perusahaan itu. Jadi jangan heran. Sekarang Nvidia udah jadi the new Google. Di dunia artificial intelligence, harga sahamnya akan terus-terus-terus naik. So, ini yang dibilang sama Warren David. Jadi kalau lu beli perusahaan, jangan beli perusahaan yang susah banget bisnisnya, kompetisinya dalam banget, keras. Contohnya apa? Lu jual beli oli, minyak pelumas, itu banyak banget. Ada pertalup lah, ada mesran lah, ada helix lah. Begitu banyak kompetisinya di sana. Itu bleeding di sana. Jadi jangan heran juga. Bahkan sekarang kompetitor sama apa? Oli-oli palsu, pelumas palsu. Ini bisnis yang susah banget. Untuk lu bisa mempertahankan dominasi lu di situ. Jadi lu cari mood yang dalam. Yang akan susah buat lu dikalahkan oleh musuh. Susah dihancurkan bisnisnya. Competitive advantage-nya sedemikian. Rupa sangat kuat. Sangat sulit ditaklukkan. Now, apa yang diajarkan oleh Singen Takeda, ini melengkapi apa yang dibilangkan oleh Warren Buffett. Ya betul, lu punya mood yang bagus. Istana lu megah, pertahanannya bagus. Bentengnya tebal, tinggi, sulit ditaklukkan. Ya bagus, sama seperti yang dibilang Warren Buffett. Cari yang moodnya gede. Tapi, ada satu hal yang penting. Yang dibilang oleh Singen Takeda. Gak cukup lu punya istana besar. Benteng tebal, kokoh, dan kuat. Yang lebih penting apa? Orang-orang di belakangnya. Jadi maksudnya apa? Ketika dia diserang, orang-orang ini bisa bertahan. Punya semangat yang sama. Visi-misi yang sama. Spirit yang sama. Untuk menang, untuk bertahan, untuk menaklukkan musuh. Itu lebih penting. Jadi apa hubungannya, Pak, dengan saham? Ini faktor manusia. Setiap perusahaan yang lu lihat di IISG, di Bursa Efek, itu dijalankan oleh manusia-manusia yang punya kepala, isi otak, hati. Lu harus cek apakah dia tujuannya sama dengan lu. Apakah tujuannya memperkaya investor. Atau jangan-jangan, tujuannya orang-orang ini hanya memperkaya diri sendiri. Atau jangan-jangan, tujuannya hanya menjebak kalian, investor retail. Nah, ini yang dibilang oleh si Warren Buffett. Suka ngomong tentang pentingnya integritas. Atau yang dibilang juga dengan si Genta Keda. Maksudnya apa? Orang-orang di dalam, at the end of the day, perusahaan itu dirunning oleh manajemen. Manajemen itu apa? Manusia. Direksinya manusia, komisarisnya manusia, manajernya manusia, supervisernya manusia, semua petugas di sana dari Satpam sampai OB itu juga manusia. Jadi, memang yang perlu kita perhatikan apa? Orang-orang di dalam ini harus solid. Makanya lu jangan kaget. Gue kemarin tuh bisa cuan. Dari saham yang berhubungan dengan logistik udara, lebih dari 100%. Kenapa? Karena real. Gue cek bagaimana manajemennya, bagaimana karyawannya, bagaimana mereka bekerja. Dan menurut gue itu data lebih valid. Banyak orang suka cari data-data jalanan, ngomong sama direksi. Ya, lu harus tau lah, direksi itu ada kepentingan lah. Bahkan ketika mereka bikin laporan keuangan, ada yang sampai serela itu, boleh sana, boleh sini, biar mulu, seksi, cantik, itu yang namanya laporan keuangan. Now, apakah itu harus dilakukan atau tidak? Ya, itu kembali ke lu sendiri. Kenapa? Karena ketika laporan keuangan itu dibikin, lu harus lihat agendanya apa. Apakah menyenangkan kredit di turn? Supaya bank mau ngucurin duit, laporan keuangan dipoles bikin bagus. Ataukah hanya untuk menjebak investor retail? Ataukah hanya untuk mempom harga sahamnya biar naik? Atau hanya untuk menyenangkan negara? Banyak yang begitu. Karena mereka tahu negara butuh uang, negara butuh dividen. Poles sana-poles ini, biar kelihatan bagus, biar gue dipuji-puji di depan anggota DPR. Biar dipilih jadi direksi di tahap selanjutnya. Jadi, lu harus benar-benar lihat orang dibalik setiap perusahaan itu. Nah, gue sendiri tipe orang yang percaya bahwa jauh lebih penting lu cari data atau tanya sama orang-orang bukan hanya yang top level manajemen ya. Kadang-kadang ya. Justru malah dari orang-orang yang dibawa middle manajemen ke bawah. Karena datanya jauh lebih real. Kalau udah mid ke atas, banyak poles sana-poles ini, nggak enak lah. Belum lagi politik kantornya gitu kan. Tapi kalau manajemen mid ke bawah, biasanya dunia real. Aduh, gue nggak seneng nih. Kerja di sini, gajinya sering telat dibayar. Aduh, gue nggak seneng nih. Banyak nih vendor-vendor yang nggak pernah dibayar. Aduh, gue nggak seneng nih. Barusan disuruh bos gue, suruh nyogok sana-nyogok sini. Itu real. Kenapa? Ya, mereka orang yang real menjalani itu, yang tinggal di dalam benteng itu. Dan bisa jadi visi-misinya beda. Bosnya bilang ke kiri, yang dibawah maunya ke kanan. Sering nggak begitu sering? Nah, ini jauh lebih penting buat kita pahami dan analisis. Dan lo bisa cek itu langsung. Dengan apa? Interview aja, ngobrol aja sama karyawannya. Pasti mereka juga mau sharing lah. Jadi, pengalaman dari Singen Tageda ini mengajarkan apa? Bahwa memang benteng sekeras apapun, sekokoh apapun, itu tidak ada artinya, kalau orang-orang di dalamnya, di belakang benteng itu, ya, mereka tidak fokus, tidak satu tujuan, tidak punya satu visi-misi, tidak kompak. Jadi, faktor people ini, ini salah satu faktor yang menentukan ketika kita mau investasi di saham apapun. Nah, mudah nggak? Ya, menurut gue susah-susah mudah lah. Tapi pada prakteknya gue bisa lakukan itu, gue bisa interview karyawan-karyawan yang ada, ngobrol sama mereka, ajak makan siang, edih-edih, lu bisa dapat ilmu dari mereka. Jadi, nggak apa-apa. Gue juga sering kok investasi untuk itu. Maksud gue apa? Ya, gue keluarin budget, ajak orang makan siang, ngobrol biar tahu perusahaannya, nggak masih TBK juga, tapi 11-12, lu bisa ambil irisannya. Misalkan gue ngobrol, kemarin tuh gue ngobrol sama orang dari perusahaan keramik. Seminggu lalu, gue ngobrol sama orang dari perusahaan geotermal, karena gue pengen tahu, oh kok tiba-tiba banyak orang Korea nih, gue lihat pergi ke Sumatera Utara. Lalu kemudian, kita ngobrol juga dengan orang yang bidangnya berhubungan dengan gas dan pupuk. Nggak, jadi nggak mesti orang itu orang dari Pigas, TBK. Nggak, banyak perusahaan gas juga yang lu bisa interview, lu bisa cari dan cek and recheck gimana bisnisnya di sana. Jadi, ada begitu banyak pengetahuan yang bisa kita ambil, jangan semata-mata hanya laporan keuangan, lu andalkan itu bagus, ada hal. Ada agenda di belakangnya. Dan agendanya bukan untuk memperkaya lu. So, lu betul-betul harus tahu ini perusahaan melakukan apa, enerjemennya solid atau tidak. Nah, ini pelajaran dari Sengen TKD ini sangat-sangat membantu beliau juga ya ketika dia menaklukkan musuh-musuhnya. Karena dia bisa membaca peta, bisa membaca psikologis, bahkan bisa membaca moral dan mental lawan yang akan dihadapi. Itu jauh lebih penting. Jadi, ada yang bilang menang perang butuh pedang. Dia bilang tidak, menang perang itu butuh perut yang terisi dan butuh moral yang solid. Itu jauh lebih penting. Pedang lu bisa ganti sama bambu, lu bisa ganti sama batu, lu bisa ganti apapun. Tapi kalau orang-orangnya sendiri tidak solid, moralnya hancur, tidak punya rasa percaya diri, tidak kompak, ya lu jangan harap lu bisa menang melawakan musuh-musuh lu. Begitu pun emiten lu bisa menang, berkompetisi dengan kompetitor di bidang yang sama. Kalau dia sendiri tidak solid. Nah, ini pelajaran yang seru, pelajaran yang bagus. Gue masih terus-terus mengasah kemampuan gue buat ngobrol, interview, supaya kita bisa dapat ilmu dari orang-orang ini. Dan ini ilmu adanya di dunia nyata. Bukan dari buku-buku yang ada di Gramedia, guys. So, teman-teman, semoga pelajaran investasi dari Singen Takeda ini benar-benar bisa kita lakukan ketika lu mau beli sebuah saham, lu betul-betul ngobrol dengan orang di belakangnya. Nggak mesti orang top management, enggak. Seringkali malah kita dapat informasi bisa cuan itu justru dari orang-orang yang levelnya biasa-biasa aja. Oke, guys. Semoga video filosofi saham bersama Singen Takeda ini bisa membantu perjalanan investasi kamu. Nanti kamu harus nantikan partiganya. Seru banget bersama Takeda Singen. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat. Salam cuan. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.